Assalamualaikum teman-teman hari ini melihat kebun yang kecil ini ya kebunnya mini sekali tapi musim hujan ini kunyit hitamku mulai tumbuh subur sekali sampai daun-daunnya sampai di bawah ini kunyit hitam untuk manfaatnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya nanti dilihat ya sama yang ini itu tanaman kunyit jadi bedanya kunyit hitam dan kunyit itu selain dari aroma aromanya itu sudah beda dan juga bentuk daunnya sudah beda disini juga ada ini sambil roto tapi sambil rotonya daunnya sudah kering ini mulai tumbuh lagi sambil roto itu umbinya kalau yang ini apa ya kocai bukan daun bawang tapi ini kocai kocainya kita tanam dalam bak ini bak yang sudah tidak dipakai kita tanam sampai subur seperti ini selain itu disini juga ada lidah buaya lidah buayanya juga memanfaatkan sebetulnya ini tiang tiang untuk rumah yang kebetulan terlalu banyak jadi lebih ada lebih empat seperti ini ini bentuk tiangnya tiang dari yang beli beli yang nanti bisa ditempel itu kemudian lebih agarnya dimanfaatkan untuk jadi pot disini juga ada daun kocai lagi tapi ini agak kurus karena itu apa airnya itu tidak bisa keluar jadinya harus ditaruh di tempat yang agak terduh yang airnya itu bisa dijaga in dan out nya outnya gitu kalau disini disini ada ini anggrek putih anggrek bangau ini juga kayaknya mau berbunga ini anggrek bangau anggrek bangau ini kalau anggrek memang favorit ya karena menanamnya cukup mudah sekali ini mau berbunga kalau ini anggrek ungu sih ini juga mau berbunga juga ini kayaknya sih besok mungkin kalau yang ini menanam seledri di pot yang baru cuma ini sudah mulai tumbuh rumput-rumputannya itu juga ada seledri kalau yang ini bunga negerat itu ya warna merah terus disini itu ada sirih sirih gading sirih gading kalau yang ini tanaman gading itu ada suara sapi saya yang memanggil-manggil kayaknya kelaparan ini gading yang manfaatnya cukup banyak sih selain untuk kesehatan selain untuk kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk acara keagamaan ya karena bunga gading ini dia termasuk dalam grup kembang telon yaitu gading kenanga dan bunga mawar ini kunyit putih kalau yang ini kunyit putih yang sebelah sana itu kan kunir yang itu kunyit kalau ini kunyit putih yang ini yang agak kecil ini adalah jai jai merah ini jai merah kalau yang disini itu ada serai serainya juga nanamnya juga simple banget ini di botol bekas eh di toples bekas disini ada bunga negerat kuning ini ada bunga kenanga kenanganya ini termasuk kenanga yang tumpuk ini videonya ini kenanga yang tumpuk ini ya termasuk ya ini kenanga tumpuk bisa dilihat kalau yang kenanga biasa itu biasanya daunnya kecil apa bunganya itu kecil terus disini dibaliknya ini juga ada calon bunga wijaya kusuma cuma wijaya kusumanya ini agak bukan wijaya kusuma yang asli jadinya bunganya kecil kurang menarik sih ini bunga wijaya kusumanya termasuk ini daunnya tadi ada disini ini kayaknya juga calon bunganya ada banyak sekali lahannya memang kecil tapi dioptimalkan disini ada bunga mawar pink lihat itu calon bunganya itu banyak sekali ada berapa calon bunga ini disini untuk satu batang saja ini kalau kita hitung satu yang satu ini ada lima ini ada empat ini ada empat lima tambah empat tambah empat berarti tiga belas tiga belas yang situ ada lima berarti ada delapan belas calon bunga yang disana juga ada tiga jadi dua puluh satu ini saya sedang mencoba mau menanam bunga mawar pakai bijinya cuma masih prosesnya ini nanti belum tahu kapan kayak gitu oke sekian itu saja tentang kebun saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh